Pada hari ini, marilah kita mencari tahu nih, impostor, siapa sih impostor dari monkeypox ini gitu. Nah, mungkin juga teman-teman udah pada tahu juga narasumber kita pada siang hari ini. Nah, parah banget sih kalau teman-teman nggak tahu, dokter Joko ini merupakan dosen kita semua nih pada mata kuria viral dan imunologi. Beliau juga merupakan lulusan S1 dan dokter hewannya dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB Bogor, S2-nya di School of Public Health and Community Medicine, University Washington Seattle, WA, USA. Fitriya Putus. Betul, atau di saya saja. Sebagai Koordinator USAID Predirect Indonesia pada tahun 2011 sampai 2020 sebagai Ketua Program Ketua Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB 2019 sampai 2022, Koordinator Program One Health Trabalatory Network atau OHLN INDHUN pada tahun 2018 sampai 2021 sebagai Wakil Koordinator INDHUN pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Nah, beliau juga aktif pada organisasi profesi BED juga teman-teman di layar. Nah, mungkin sebelum itu kita sapa kembali gitu ya, dokter Joko kita, dokter dosen kita semua gitu. Selamat siang, dokter. Selamat siang semuanya, Fitriya, dan juga teman-teman mahasiswa. Oke, baik, dok. Selamat siang kembali. Nah, dokter, apakah sudah siap nih dokter untuk memberikan materi dari materi monkey box ini, dokter? Insya Allah siap, ya. Saya harapkan juga nanti ada komunikasi dua arah, ya. Ya, baik. Baik, dokter. Mungkin karena dokter sudah siap dan teman-teman juga sepertinya sudah siap dan sangat antusias dengan materi yang akan disampaikan oleh dokter. Mungkin teman-teman juga disiapkan juga catatan dan alat tulisnya untuk mencatat materi dari dokter. Baik, mungkin langsung saja ya, dokter, untuk sesi pemaparan materinya. Saya tidak bermaksud mau mendahului, tapi saya baca di tor yang diberikan. Ada sambutan dari pembina HIMPRO. Apakah hadir? Baik, dokter. Saya izin konfirmasi untuk pembina HIMPRO. Belum hadir, dokter. Jadi nanti mungkin ditiadakan gitu, dokter. Baik, tidak apa-apa sih. Mungkin karena kesibukan. Atau mungkin dari Ibu Dokter Layla, ingin menyampaikan sesuatu, harapan, dan sebagainya, mungkin kepada para mahasiswa ini. Silakan. Dilanjut saja, dok. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari Mbak Fitri, yang saya panggil ya, dan juga tadi sambutan dari Mbak Galuh sebagai ketua klaster Satwa Primata di Himpunan Profesi Satwa Liar ini. Pada kesempatan ini, tentu saja saya berterima kasih untuk bisa memberikan mungkin informasi, sharing informasi. Sebelumnya, saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Shalom. Rahayu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Dan tentu saja salam sehat untuk kita bersama semua. Berharapan memang kita semua dalam keadaan sehat, dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari termasuk belajar dan juga yang lain-lainnya dengan baik dan lancar. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, saya izin share materi yang akan saya berikan. Nah, pada awal mungkin saya akan membuka kamera, ya. Tapi apabila mungkin di dalam, apa, di tengah-tengah nanti ternyata ada gangguan koneksi, biasanya muncul sih ya, koneksi tidak stabil dan sebagainya. Tolong saya diberitahu ya, supaya saya juga bisa respon mungkin dengan menutup kamera. Apakah suara saya masih jelas terdengar? Terdengar jelas, dokter. Oke. Tayangan saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas juga, dok. Baik, terima kasih. Baik, ini inti awalnya sebetulnya mengkontak saya Grecia ya? Betul ya? Ada enggak di sini? Di audiens ini ada enggak yang selama ini berkomunikasi dengan saya? Grecia atau Grecia ya? Bentar, bentar. Saya ingin komunikasinya bisa baik soalnya ya? Namanya Grecia. B0401201086. Ada di sini? Hadir, dok. Ada, ada. Hadir. Ya, terima kasih selama ini sudah menjembatani. Ya. Nah, tentu saja saya perlu sampaikan di sini. Materi ini sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh dokter-dokter Lewantiyah Iskandriati. Beliau peneliti senior dari Pusat Sudi Satwa Primata dan juga masih sebagai ketua di Komite Biorisiko Pusat Sudi Satwa Primata dan juga sebagai Biosafety Officer atau apa sekarang istilahnya PMA itu penasehat manajemen apa namanya Biorisiko ya? dalam hal ini tentu saja saya sampaikan perlu dan saya tidak berani menghapuskan sebagian besar dari slide ini beliau lah dokter dia ini ya yang menyiapkan walaupun saya diminta juga memberikan saran ini dan itu tapi sebagian besar terus terang ini adalah slide dari dokter dia Iskandriati baik saya lanjut ke slide pertama ini disclaimer saja ya isi papanan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi di mana mungkin kami bekerja ya ini merupakan apa sih namanya personal opinion dan juga informasi rangkuman dari referensi maupun sumber-sumber yang bisa kami percaya oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang juga tentunya ada perubahan-perubahan dan apa yang dipaparkan pada kesempatan kali ini mungkin bisa berubah di kemudian hari ini sebagai disclaimer baik mungkin sebagai pemula tadi sudah ada yang menjawab penyebab agen penyebab dari monkeypox ini adalah virus ya tentunya kita ingin tahu lebih detail virus itu banyak sekali keluarganya ya nah disini adalah pox viride keluarga virus pox ya ingat ya kalau suffix viride berarti men cerminkan atau mengindikasikan keluarga kalau virine apa masih ingat dibuka mikrofonnya saja supaya gak usah nulis virine sub family kalau ada family sub family kemudian nanti di bawahnya secara taksonomi masih ingat kan biologi umum ya bahwa penamaan nomenklatur itu ada aturannya setelah keluarga ada sub keluarga atau sub family kemudian di bawahnya genus ya nah pox viride ini tanpa kita melihat masing-masing sub familinya ya itu ada beberapa genera ya beberapa genus salah satunya adalah yang menjadi perhatian kita ini ortopox virus ya jadi kalau kita bilang akhiran virus ya itu biasanya mencerminkan genusnya sebagai contoh para mixoviride yang juga kita kenal mungkin sudah di kuliah-kuliah juga ya itu ada henipavirus ya nah henipavirus itu juga genus level genus yang terdiri dari hendra dan nipavirus nah ortopox virus genus ini ya itu kalau kita kelompokkan lagi kita bagi lagi itu banyak sekali contoh-contohnya disini ya kalau kita mencoba melihat membandingkan dua saja sebagai pembanding yang paling sering disandingkan yang pertama adalah variola virus ya smallpox yang biasa kita sebut sebagai smallpox atau cacar ya kemudian yang sekarang sedang menjadi hit istilah sekarang ya itu adalah monkeypox ya nah dari contoh-contoh genus ortopox virus ini keduanya memiliki karakteristik yang cukup berbeda kalau variola ya smallpox ini memiliki rentang inang yang sempit ya sebagian memang dikatakan di manusia saja walaupun mungkin ada reservoir tertentu nah sementara yang monkeypox virus ini dengan beberapa yang lain itu memiliki rentang inang yang lebih lebar lebih banyak menginfeksi jadi host range-nya itu lebih banyak dibandingkan yang variola atau smallpox kemudian kalau kita lebih jauh detail lagi mungkin Anda sering mendengar yang sekarang kemudian merebak di manusia yang di luar negara endemiknya itu adalah dari clade yang Afrika Barat West African clade sementara satu lagi ada Central African clade Congo Basin atau DRC Democratic Republic of Congo ini memiliki karakteristik yang lebih parah dibandingkan yang West African ini saya lanjutkan ini singkatnya dulu sebelum nanti ada detail di dalam kami sampaikan di sini bahwa di tahun 1958 di Staten Serum Institut Copenhagen di Denmark itu ada virus yang menginfeksi maka kapasikularis kita kenal ini ya Anda kan dari Himpro Cluster Satwa Liar ini adalah monyetekor panjang yang akan digunakan sebagai penelitian vaksin ya nah dari situlah pertama kali memang diisolasi MPX ini singkatan dari monkeypox ya monkeypox virus yang clade Afrika Barat jadi pertama kali tahun 1958 ya kemudian di tahun 1959 ya di Amerika Serikat nih di labnya itu adalah Biological Development and Control Laboratories of Merck Sharp and Dome West Point di Pennsylvania di Amerika Serikat ya ini identifikasi menginfeksi jenis monyet Asia lain ya dari genus yang sama genusnya makaka yaitu makaka mulata atau monyet resus ya ini Anda sudah tahu tentunya ya perbedaan keduanya sebaran geografisnya dan sebagainya nah dari sinilah yang kemudian sebetulnya penamaan virus ini menjadi monkeypox ya karena karakteristik kejala dan sebagainya ini secara singkatnya ya nanti akan ada tambahan lagi nah ini detail tentang informasi virusnya ya merupakan virus genom DNA utas ganda ukurannya besar sekali ini ya sekitar 190 ribu pasang basa atau kilobesper ya jadi sangat-sangat besar kalau Anda bandingkan misalnya retrovirus itu antara 8 sampai 11 ribu ya ini sampai 190 ribu berarti besar sekali ya dan virusnya memiliki struktur envelope juga diketahui sebagai patogen yang bersifat zoonotik ya dapat menginfeksi baik hewan maupun manusia nanti kita lihat detailnya ya so far di identifikasi ada 2 klid tadi saya sudah sampaikan yang pertama adalah Central African klid ya ini di Kongo Vaksin atau di Democratic Republic of Kongo dan beberapa negara lainnya di Afrika Tengah subtipe ini atau klid ini ya menyebabkan penyakit yang lebih parah dengan tingkat kematian mencapai 11% ya sedangkan yang klid Afrika Barat ya itu banyak dilaporkan di Nigeria saya kurang jelas membacanya ini apa sih namanya bahasa Perancis ya terus di Liberia dan Sierra Leone penyakit atau yang disebabkan oleh virus dari Afrika Barat ini memang dibandingkan yang Afrika Tengah itu kurang parah ya dengan tingkat kematian mencapai kurang lebih 6% itu gambaran umum ya nah saya akan sampaikan sedikit banyak juga terkait dengan penyakit di manusianya bagaimana ya jadi pada manusia penyakit ini merupakan penyakit mular yang disebabkan oleh virus monkeypox dan ditandai dengan ruam yang parah ya ada rash atau kemerahan dan kemudian terjadi pustul dan seterusnya ya biasanya bisa sembuh sendiri tapi dapat menyebabkan penyakit parah atau kematian ya ada yang bisa sembuh sendiri tingkat kematian tadi disampaikan bisa mencapai 11% pada kelompok umur yang lebih muda nah butir terakhir ini penting ya antibody terhadap smallpox virus memberikan proteksi terhadap infeksi monkeypox virus ingatlah ya ini beda ya yang satu smallpox itu yang variola nah variola smallpox ini sudah di eradikasi di tahun 1980-an sekian ya jadi sebetulnya untuk orang-orang yang setelah lahir saat variola atau smallpox itu sudah di eradikasi tidak ada vaksinasi lagi terhadap smallpox ya yang dibuat cacar itu yang ditorehkan di apa pangkal lengan ya kadang-kadang atau mungkin kadang-kadang di titik apa tusuk itu itu adalah variola atau smallpox karena kedekatan dalam satu genus yaitu orthopox virus kalau yang lahir sebelum tahun 1980-an dimana eradikasi dari smallpox itu belum dicapai karena mereka divaksinasi saya divaksinasi ya itu potensi untuk terinfeksi monkeypox itu risikonya lebih kecil dibandingkan yang lahir setelah eradikasi smallpox itu terjadi ya ini pengertiannya demikian oke nah kasus monkeypox pada manusia kalau kita lihat sebetulnya kejadian setelah ditemukan di tahun 1958 1959 tadi kemudian pada tahun 1970 ini di Democratic Republic of Congo itu dilaporkan terjadi kejadian secara sporadik dan sejak tahun 2005 itu bisa teridentifikasi walaupun tidak semuanya memberikan kematian hasil kematian tapi tadi disampaikan sampai 11% nah per tahun itu dilaporkan kurang lebih seribu kasus suspek per tahunnya ya jadi dalam hal ini kemudian negara-negara di Afrika Tengah ini dan juga di negara di Afrika Barat itu kita kategorikan sebagai negara endemik ya endemik country terhadap monkeypox sejak 2016 monkeypox dikonfirmasi di Afrika Tengah disini ya kemudian di luar Afrika di luar negara endemik monkeypox ya kasus pertama dilaporkan tahun 2003 di Amerika Serikat ya nanti detailnya di belakang ada ya kemudian setelah itu 2018 Inggris dan Israel juga melaporkan mengidentifikasi adanya monkeypox pada manusia dan kalau Anda ingat sebelum kejadian yang sekarang ini 2022 ya di 2019 bulan Mei juga tahun 3 tahun sebelum kejadian yang berikutnya bulan Mei tahun ini ya itu terjadi satu kasus di Singapura yang sebetulnya merupakan imported case jadi infeksinya sudah terjadi diari Afrika yang bersangkutan mengikuti acara event di Singapura muncul kejalannya di sana dan kemudian di isolasi sampai kemudian sembuh kembali ya itu sebagai gambaran kemudian ada beberapa kejadian yang dilaporkan yang juga mewabah di negara-negara non-endemik pengertian negara endemik tadi ya di Afrika baik Afrika Tengah maupun Afrika Barat sedangkan non-endemik adalah di luar itu ya nah kita memberikan atau WHO memberikan definisi ya satu saja kasus teridentifikasi di negara non-endemik ya dimana sebelumnya belum ada laporan kejadian maka sudah dikategorikan sebagai outbreak ini dari zero ke ada satu satu saja itu sudah merupakan outbreak nah ini adalah yang kemudian didefinisikan sebagai emerging infectious disease ya penyakit infeksius yang muncul baru di satu dekografis yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan se kejadiannya ya nah ini mungkin perlu diperbarui ini karena presentasi dari yang lama ya ada tambahan-tambahan termasuk Indonesia sudah melaporkan ya kejadian satu orang dan sebagainya itu pun juga sebagai imported case ya kemudian dikatakan uji diagnostik PCR sejauh ini telah menunjukkan bahwa wabah di negara-negara non-endemik itu lebih banyak disebabkan oleh klid yang West African thank God ya bahwa bukan yang Central African Klaid ya tapi dari West African Klaid karena ini memiliki tingkat fatalitas yang lebih rendah dibandingkan yang Central Afrika ya kalau tadi saya sebutkan sekitar 6% sedangkan yang Central bisa mencapai 11% nah bagaimana penularannya ya bagaimana menyebar jadi sebetulnya awalnya itu adalah karena infeksi dari reservoir kepada fatal host sudah mendapat penyakit viral tentunya Anda sudah apa paham pengertian reservoir atau natural host ya versus pengertian fatal host atau inang fatal ya jadi sebagian besar bisa ditularkan melalui gigitan ya sini gigitan kemudian juga mungkin cakaran atau ini praktek-praktek bushmeat yang memang cukup banyak dilaporkan terutama di Afrika ya dan kemudian setelah kejadian penularan dari hewan ke manusia dilanjutkan dengan human to human transmission ya walaupun memang bisa terjadi tapi sebetulnya limited pengertiannya adalah penularannya harus melibatkan suatu hubungan intimate contact ya close contact ya jadi melalui intimate close contact dengan individu yang terinfeksi terutama adalah sekresi maupun lesi dari individu tersebut ya jadi ini adalah calur penularannya saya tidak akan membahas tentang simptomsnya kita concern terutama kepada bagian yang kita ingin ketahui sebagai dokter hewan kemudian dilaporkan disini ini keterangan dari yang kenapa limited tadi human to human transmission is possible but limited keterangannya adalah dapat ditularkan secara vertikal dari ibu hamil ke janin dan juga melalui hubungan seksual but ingat ingat ini bukan sexually transmitted disease beda sexually transmitted disease itu betul-betul patogen itu bisa ada di semen atau di sperm sehingga betul-betul pendularannya adalah solely melalui hubungan seksual sedangkan monkeypox ini sebetulnya lebih kepada sentuhan secara langsung atas lesi atas bustul atas luka yang ada dari ruam-ruam yang kemudian menjadi bustul dan pecah yang mengkontaminasi individu yang lain yang memiliki port of entry atau port dantre mungkin ada luka di kulitnya di mukosanya dan sebagainya tentu saja seksual intercourse itu akan untuk bisa melakukan seksual intercourse pastinya ada close contact jadi sebetulnya kuncinya adalah close contact apalagi intimate close contact jadi itu sebetulnya yang harus dicampang bukan sexually transmitted disease karena belum ada indikasi bahwa virus itu ada di sperm atau di cairan semen perjalanan penyakitnya ya baca saja ini ya masa inkubasi kurang lebih sampai 3 minggu kemudian ada fibril temam sampai kurang lebih 4 hari kemudian muncul rest atau ruam-ruam dan kemudian bisa sembuh sendiri kalau yang bersangkutan memiliki imun sistem yang baik tapi kalau imun sistemnya kurang baik tentu saja akan menjadi bisa parah dan bahkan fatal oke ini pada manusia ini juga gambaran-gambaran yang sudah banyak di internet yang khas untuk monkeypox dan juga smallpox pada telapak tangan itu juga ada vesicle ada pustul ada ruam tadi sedangkan yang lain yang mungkin mengacokkan kadang-kadang misalnya herpes ada singles ada beberapa virus herpes yang lain yang memiliki gejara vesicle juga itu tidak pernah terjadi pada telapak tangan atau telapak kaki jadi ini menjadi indikasi kuat kalau ada gejala klinis di telapak tangan ataupun telapak kaki ada vesicle tersebut itu indikasi kuat adanya potensi smallpox ini ini saya tidak akan jabarkan sekali lagi kalau pada jangka panjang pastinya akan ada membekas sebagai mopeng atau skin scarring kemudian akan terjadi penurunan pigmentasi kulit dan juga potensi kalau menyerang di sekitar mata bisa terjadi kebutaan ini sekedar gambaran bahwa WHO kemudian juga kementerian kesehatan menurunkan suatu surat edaran WHO sendiri pada 22 Mei membuat suatu guidance interim guidance yang selalu diupdate dan ini judulnya surveillance case investigation and contact tracing monkeypox kemudian kementerian kesehatan pada sekitar bulan berikutnya membuat surat edaran nomor sekian tentang kewaspadaan terhadap penyakit monkeypox di negara non-endemis sekali lagi membedakan antara negara endemis yang ada di Afrika kriteria kasusnya dibagi menjadi berbagai kelompok saya tidak akan detailkan kembali lagi ini adalah ranah kewenangan dari kesehatan manusia nah sekarang infeksi monkeypox pada hewan ini yang mungkin perlu Anda ketahui yang pertama kita bahas tentang monkeypox pada satwa berimata karena menariknya adalah memang dinamakan sebagai monkeypox virus ini dilaporkan memiliki susceptibilitas dan memiliki patogenesitas tertentu pada monyet asal dunia baru ada yang mau menuliskan di chatbox kira-kira maksudnya dunia baru itu apa dibandingkan dengan ini sebelahnya maunya dunia baru maaf ini saya lama yang ini yang sebelah kirim dunia lama ini dunia baru apa sih yang dimaksud dengan dunia lama dan dunia baru mungkin ada yang mau menuliskan di chatbox tidak ada sudah mendapatkan kuliah apa dari himpro cluster satwa berimata pastinya kan ada kan old world monkeys new world monkeys saya ujian jawab dok silahkan saya senang sekali kalau ada yang mau menyampaikan siapa ini kebetulan saya juga penelitiannya agak nyambung jadi mungkin agak tahu kalau monyet dunia lama itu biasanya si lubang hidungnya itu dari segi anatomis dia lebih mengarah ke bawah kalau monyet dunia baru dia lebih pesek terus kalau misalnya dari makanan kalau dari monyet dunia lama itu biasanya dia progivor atau pemakan buah kalau punya dunia baru biasanya ada juga yang volivor terus kalau monyet dunia lama mempunyai kantong pipi gitu jadi kayak salah satunya itu makakan MS Trina atau beruk dia jadi kalau makan nyimpen makanannya di dalam kantong pipinya itu saja yang saya tahu ya Bapak terima kasih itu lebih dari yang saya harapkan jawabannya sebetulnya jadi saya hanya menanyakan tentang dunia lama dan dunia barunya sebetulnya ya bukan karakteristik dokter izin menambahkan boleh gak dok silahkan baik dokter perkenalkan saya dengan Narla izin menambahkan dokter jadi kalau setahu saya dunia lama itu monyet-monyet yang berasal dari benua Asia Eropa Afrika dan Australia dokter kalau monyet dunia baru itu monyet yang merasa dari benua Amerika dokter terima kasih baiklah sebetulnya tadi yang untuk dunia lamanya kebanyakan Asia dan Afrika saja karena sebetulnya tidak ada endemicity satu primata di Eropa yang dulu kita sempat bilang itu ada salah satu apa namanya spesies di Gibraltar itu sebetulnya adalah satu yang didatangkan dari luar Eropa jadi dunia lama itu mencirikan sebetulnya monyet-monyet yang berasal dari Asia atau Afrika sedangkan betul tadi yang dunia baru adalah monyet-monyet yang berasal dari Amerika Selatan Latin America karena North America Kanada itu tidak memiliki spesies endemic satu primata juga eh terima kasih kemudian ada yang kemudian terkait dengan kera besar Great Apes orang hutan gorilla James Bonobo dan sebagainya kemudian ada Lesser Apes salah satunya adalah Hilobates Oke ini laporan tadi saya ingin menyampaikan lebih detail lagi pertama kali laporan terkait virus ini diidentifikasi di tahun 1958 ini satu tahun sebelum saya lahir ya di institut salah satu institut di Copenhagen Denmark Staten Serum Institute jadi dijumpai pada berbagai sekitar 31 monyet ekor panjang yang sebetulnya berasal dari Malaysia transfer melalui Singapura yang akan dipakai untuk penelitian vaksin polio pengembangan vaksin polio nah virusnya berhasil diisolasi dengan gejala yang nampak itu boost tools ya vesicles dan bisa ditumbuhkan pada telur berembrio tertunas ya disingkat TET atau telur ayam berembrio TAB sehingga disinilah penamaannya itu adalah berasal dari sini tahun 1958 ya identifikasinya karena ketemunya di monyet ya maka disebut sebagai mangkip pox virus walaupun dia bukan reservoir dia juga fatal host ya nah beberapa ternyata pada hewan yang sehat yang tidak menunjukkan gejala klinis itu bisa juga diisolasi dari ginjalnya kemudian yang yang menarik memang pada awalnya yang ditemukan ini memang setelahnya ditelusuri merupakan clade West African ya Afrika Barat jadi kasus pertama ini menunjukkan bahwa pada monyet dan sebagainya itu yang West African jadi belakangan ditentifikasi yang Central African clade maaf saya minum dulu bentar semua hewan yang terinfeksi secara umum terlihat sehat hanya terdapat boost tools kemudian bisa mengering dan mengelupas ya tapi saat pecah atau eruption tadi eruption itu cairan itu banyak mengandung virus nah itu sumber untuk infeksi oke nah tahun 1959 kelahiran saya saya tambahin aja di Amerika Serikat di Biological Development and Control Laboratories ini dari Merck Sharp and Domes di West Point Pennsylvania Amerika Serikat mayoritas menginfeksi makaka pasikularis namun dilaporkan juga makaka mulata atau monyet resus yang terinfeksi dan mungkin jalannya lebih less severe lebih kurang parah pada resus dibandingkan pada pasikularis boleh tahu monyet resus ini maka kamu lata secara geografis distribusinya dimana saja ini akan anggota himpro satli klaster satwa primata mestinya tahu halo eh sudah berapa kali kuliah sih satu primata himpro satli klaster satu primata izin jawab dokter silahkan saya ingin biar cepat ayo di Afghanistan di India izin menambahkan dok apa di Tiongkok mungkin dok oke jadi betul di India Nepal ya itu adalah resus pangki dominan dan juga di China betul ya walaupun sebetulnya ada sedikit perbedaan antara keduanya terutama dalam hal susceptibilitas untuk penyakit-penyakit tertentu ya yang menyetresus dari India dan Nepal itu dikatakan lebih susceptible untuk misalkan HIV ya SIV sedangkan yang China itu less susceptibility ya oke nah ada dua tipe kliniknya ini mungkin bisa nanti dibaca ya ada edem udem di darah muka dan leher kemudian kesulitan bernafas yang berakhir dengan kematian ada erupsi popular tadi ya karena pecah kemudian bisa cairannya sangat-sangat contagious ulkus di rongga mulut bisa lesi berdarah dan bahkan ada lymphadenopathy ini hanya good endosurruption tanpa gejala yang lain seperti kasus tahun 58 yang di Denmark ya jadi disini dikatakan memang lebih kurang terutama yang di Makaka Mulata ya lanjutannya tahun 62 ini juga di Amerika dilaporkan mengefeksi dua ekor menit ekor panjang yang diberi paparan radiasi untuk satu penelitian jadi ketemunya secara kebetulan kemudian gejala klinis yang timbul meliputi ini semuanya ya nah satu hewan yang tidak dipapar atau diekspos ke radiasi menunjukkan tambahan cervical edem ya udema cervical dan juga ulkus pada daerah tangan dan kening namun hewan sembuh semuanya oke kemudian di Belanda dilaporkan juga ya di kebun binatang Rotterdam tahun 1964 dan di duka kuat ini karena tularan dari South American Giant Ant Eaters yang di import ya jadi kebun binatang ini mengimport Giant Ant Eaters pemakan semut ya dari Amerika Selatan dan setelah 12 hari kedatangan tersebut hewan-hewan itu bisa terinfeksi satu primata itu ya kemudian menginfeksi yang lain-lainnya antara lain listnya ada di bawah ini oke oke nah sekarang monkeypox pada non-primate animal ya kalau tadi non-human primate yang ini non-primate animals jadi Anda bisa memakai terminologi yang pas ya satuan non-primata itu adalah non-primate animal sedangkan satwa primata kita menerjemahkannya non-human primate kenapa kalau ada non-human primate berarti ada human primate ya kita kita ini sebagai human primate oke ini daftar hewan-hewan non-primata yang dilaporkan bisa terinfeksi dan beberapa mungkin bisa berperan sebagai pembawa walaupun juga mungkin bisa menunjukkan gejala-gejala yang muncul oke nah ini laporan pertama kali di luar negara endemik ya di luar Afrika itu tahun 2003 di Amerika Serikat ditelusuri bahwa virus itu dibawa oleh Gambian Pouch Red yang diimport dari Ghana sebagai pet animal ya ini ini red tapi bentuknya gede sekali ya jadi giant Gambian Pouch Red ya kemudian Gambian Pouch Red ini menginfeksi native prairie dog ya yang dikandangkan secara berdekatan dengan si pembawa virus ini dari Afrika ini ya jadi namanya prairie dog tapi bukan anjing seperti umumnya anjing ya jadi mereka malah justru seperti marmut di padang padang apa namanya padang rumput yang luas itu sering disebut sebagai prairie dog ya dan ini bisa menjadi susceptible ya selanjutnya prairie dog ini menginfeksi sekitar terinfeksi ke menyebar ke beberapa hewan dan kemudian menularkan ke manusia ya ini laporan pertama kejadian di manusia ini 2003 di Amerika Serikat nah ini sebagai tindak lanjut nih sebetulnya Malaysia karena tahun 58 mengekspor satwa primata maka kapasik ke Denmark tadi untuk produksi vaksin polio ya kemudian melakukan suatu survei mengambil serum dari monyetekor panjang yang ada di Malaysia di daerah Perlis sampai ke Johor ya terkumpul 481 serum ya tahun antara tahun 69 sampai tahun 70 tidak satu pun sampel yang menunjukkan hasil positif dengan metode serum neutralization test Anda ingat metode ini ada yang masih ingat jadi kalau suatu serum mengandung antibody belum tentu antibody tersebut itu protektif belum tentu antibody tersebut sanggup menetralisasi virus ya mungkin reaktif mungkin positif antibody-nya ya berarti itu adalah reaktif ya tapi belum tentu protektif belum tentu memberikan perlindungan salah satu tesnya adalah dengan cara diinkubasi bersama virus yang apa namanya sesuai ya atau homolog kemudian dicobakan diinfeksikan ke biakan sel yang kita ketahui akan bisa menunjukkan sitopathic efek atau kelainan sel kalau diinfeksi virus tertentu dalam hal ini virusnya tentu saja adalah smallpox ya nah ternyata tidak satupun antibody-nya itu sanggup menetralisasi virus tersebut artinya dalam hal ini mereka tidak menemukan dari periode 69-70 ini serum tersebut memiliki antibody kita tidak mengatakan tidak ada antibody karena kita dalam konteks ini tidak ada antibody yang menetralisasi ya jadi mungkin saja ada yang reaktif tapi tidak protektif atau tidak menetralisasi sehingga mungkin itu cross-reaktif saja oke nah kemudian antibody spesifik monkeypox pada satpaprimata yang lain lagi dikerjakan tahun 1986 di Zahir tadi nama barunya ya DRC Democratic Republic of Congo ya itu nama lamanya Zahir ya itu ditemukan ada di dua African Green Monkey dulu namanya Syarcopytecus Aetheops sekarang jadi Chlorosebus ya Chlorosebus Aetheops kemudian ketemu juga di dua Red-tailed monkey yang kita kenal nama latinnya Syarcopytecus Ascanius kemudian ketemu di Syarcopytecus jadi ada semuanya ini adalah African Species yang kemudian diduga merupakan reservoir dari virus-virus monkeypox ini ya jadi African Species bisa berperan sebagai reservoir tapi begitu ketemu makaka yang asalnya dari Asia mereka sebagai fatal host oke jadi ingat lagi bahwa Anda harus paham dalam satu tidak hanya zoonosis tapi di dalam satu penyakit yang melibatkan host range yang berbeda bisa diidentifikasi salah satu sebagai fatal host lainnya bisa berperan sebagai natural host oke ya saya teruskan nah sambungan lagi antibody spesifik monkeypox pada satwa non-primata ya dimana saja dilakukan di Zair di Central Africa ya kemudian dilakukan juga di West Africa spesies apa saja tidak disebutkan spesiesnya tapi dari kelompok rodensia maupun dari squirrel ya beda ya rodensia dengan squirrel ya jadi jangan mengatakan squirrel itu sebagai pengerat ya apa namanya ordonya juga sudah berbeda ini rodensia squirrel itu masuknya correct me if I'm wrong gitu ya kalau mungkin Anda mempunyai informasi kalau nggak salah skandensia ya masuknya skandensia di sini oke ini ada beberapa temuan yang menyebutkan bahwa pada squirrel itu positif ya pada tahun 58 tahun 86 dari dua daerah di Afrika tersebut ya kemudian yang lebih masif dilakukan pada hewan hewan-hewan yang diimpor dari Ghana Afrika ke Amerika Serikat ya ini apa saja hewannya gambian portrait itu ada dua dari 21 yang positif PCR jadi PCR sanggup mendeteksi dua hewan dari 21 setelah diisolasi ternyata ada 15 hewan yang bisa terbukti ada virusnya dari 21 sekali lagi kalau kita tahu karakter tes ini ini adalah satu sesaat yang ini mungkin time pointnya berbeda kemudian ini perlu waktu inkubasi bisa ketemu lebih banyak positif dibandingkan dengan cara PCR ini hewan-hewan yang lain tolong tidak perlu di kasih nomornya dihapal ini sekedar menggambarkan apa saja African Hedgehog Hedgehog itu apa pas indonesianya tolong Hedgehog Landak dokter betul terima kasih Oposum Jerbos kemudian Wujak Wujak oke nah jadi kembali lagi ternyata inang fatal dan inang alami itu perlu kita ketahui ya nah ternyata banyak yang berperan sebagai inang alami atau reservoir salah satunya satwa primata asal Afrika ya Cercopet tegus spesies atau juga Clorosebus kalau dulu Cercopetegus etiops menjadi Clorosebus etiops sekarang ya ini kembali lagi saya-saya mendetailkan ini karena Anda kan dari kluster satwa primata nih jadi harusnya informasi-informasi tentang primatanya sudah lebih advance lah dibandingkan mahasiswa yang lain ya kemudian juga squirrel dari Afrika ini dua spesies yang bisa berperan sebagai reservoir juga Rodensia dari Afrika nah apa saja yang berperan sebagai inang fatal ya monyet Asia tadi disebutkan ada makaka fascicularis makaka mulata dan sebagainya ya kemudian juga ada monyet dari Amerika Selatan dari Amerika Latin kemudian satwa primata besar ya kera nah itu juga termasuk sebagai fatal host dan juga prairie dog ya sekali lagi prairie dog itu bukan seperti anjing yang kita bayangkan ya tapi ini seperti justru seperti marmut di padang rumput ya nah biasanya monkeypox ini memang diteliti ya tentu saja ya nah tujuan penelitian monkeypox dengan hewan harapannya sebetulnya dulu itu ingin melakukan saat ingin melakukan eradikasi ya orang-orang yang jadi manusia yang sudah memiliki kekebalan terhadap variola virus berarti ini adalah bukan smallpox ya eh maaf ini smallpox ya bukan monkeypox mesti saya ya kalau sudah pernah diimunisasi ya itu dia akan memberikan apa netralisasi kepada mungkin termasuk dalam hal ini adalah monkeypox ya nah karena sudah ada eradikasi tahun 1980-an ya jumlah orang yang memiliki kekebalan terhadap variola virus atau smallpox virus ini menurun menyebabkan karena mungkin yang lahir setelah itu kan sudah tidak divaksin ya menyebabkan kerentanan terhadap infeksi orthopox virus termasuk monkeypox di sini oke nah dengan demikian ini berpotensi bahwa entah itu monkeypox atau orthopox virus yang lain bisa disalahgunakan sebagai biological weapons nanti disebutkan ini konteksnya select agents ya oke nah walaupun sebetulnya taat eradikasi smallpox itu ada vaksin yang dibuat dari variola virus ini masih tersimpan namun karena safety-nya masih rendah ya terutama untuk individu yang memiliki sistem kembal yang tertekan suppress immune ya ataupun wanita hamil dan penderita atopik dermatitis dirasa perlu mengembangkan vaksin yang lebih baru ya sehingga monkeypox penelitian monkeypox ini penting oleh karena gambaran klinis yang mirip dengan variola virus serta adanya cross protection antibody maka monkeypox menjadi pilihan untuk penelitian vaksin variola virus pada saat itu ya oke baik saya mulai kepanasan ini sebentar saya nyalakan kipasnya gak apa-apa ya oke saya lanjutkan atau ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan atau pertanyaan ditampung nanti gimana saya lanjutkan aja dulu oke dari siapa ini perkenalkan dokter saya izin bertanya dokter tadi kan disampaikan bahwa primata di Amerika sebenarnya bukan host yang bukan fatal host yang fatal nah tapi ketika bertemu primata yang dari Asia bisa jadi fatal host nah itu mekanismenya bagaimana ya dokter apakah terjadi persilangan DNA antara virus dari Asia ke Amerika atau yang bagaimana ya dokter oke Deandaria ya namanya Deand saja dokter Deand Deand tadi mungkin keliru mendengar atau kurang pas American jadi new world monkey juga sebagai fatal host juga bisa tertular dan menunjukkan kejalan klinis yang tidak menunjukkan kejalan klinis itu adalah satpah primata yang dari Afrika ya jadi bisa saja ya gitu ya jadi yang African primate species itu sebagian besar memang berperan sebagai natural host tapi Asian dan juga South American primates itu berperan sebagai fatal host ya jadi pastinya kalau ketemu misalkan entah dengan African atau dengan Asian primate species yang membawa itu ya bisa tertular dan menjadi sakit nanti kami tunjukkan foto-fotonya juga oke sekarang saya coba lanjutkan ya jadi ini ada beberapa studi yang memanfaatkan satpah primata untuk dicoba dengan monkeypox virus infeksinya jadi contoh-contohnya ini pada monyet Asia ya kemudian ini bambun walaupun ini dari Afrika juga dikatakan sebagai susceptible atau fatal host tidak seperti serko pitekus dan klorosebus ya kemudian common marmoset dari apa dunia baru Amerika Latin juga sebagai hewan yang susceptible penularannya bisa Anda baca di sini sedangkan untuk penelitian-penelitian menggunakan hewan non satpah primata atau non primate animal itu banyak dilakukan pada prairie dog dan juga squirrel ya walaupun juga beberapa hewan-hewan yang lain dan ini adalah jalur experimental infeksinya melalui internasal intraperitoneal peroral ya atau sebutan dan juga ada beberapa studi yang memang mencoba beberapa rute ya nah ini saya tunjukkan di sini ya ini contoh monkeypox pada monyet resus ya ada multifocal popular dermatitis ini sumbernya bisa Anda cari sendiri dari veterinary science tahun 2014 ya kemudian pada bagian perut dan sekitarnya ya itu ada lesi kulit ulcer ya vesikel awalnya yang kemudian menjadi pecah ya dan kemudian menjadi mengering sedangkan pada kalitrix yakus ini ini dari american species ya dari south american itu bisa juga menunjukkan gejala yang demikian ya nah gambaran klinis pada preridok ya ditunjukkan bahwa clinical science monkeypox secara eksperimental ya secara percobaan di preridok itu ada nasal discharge jadi ingus yang banyak keluar dari lubang hidung kemudian ada bleveritis ada radang apa namanya apa sih nama kelopak mata ya yang kemudian juga ada lesi-lesi pada kulit yang bisa ditunjukkan dan ini adalah sumber nanti nanti kami berikan pdf-nya ya setelah saya pdf-kan nanti akan saya sampaikan melalui panetianya oke ini gambaran pada ground squirrel ya jadi kok marmut ini ya saya saya mungkin harus cek kembali ini marmut skin oke nanti saya akan cek lagi ini dari publikasi yang ini oke waktunya bagaimana Mbak Fitri ya saya mungkin tidak akan cover semuanya 7 menit lagi sampai 14.45 dok baik ya baik ini saya mungkin akan tidak perlu sampaikan terkait dengan peraturan regulasi dan sebagainya ya nah penularan dari hewan kemanusia lebih banyak karena apa praktik-praktik Bushmit tadi ya memakan daging satwa liar yang mungkin tidak dimasak secara matang ya karena bagaimanapun walaupun tidak bermaksud untuk mengencourage untuk memakan daging satwa liar ya tapi kalau misalnya harus makan daging satwa liar untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak mampu membeli sumber petain hewan lainnya ya maka harus dimasak dengan matang well done ya well jadi overcooked bisa lah gitu ya jadi itu akan menyebabkan inaktifitas dari virus maupun mikroba yang lainnya salah satunya salah satunya adalah menjadikan satwa liar sebagai hewan kesayangan ini yang kita sebut sebagai gambian pouch red beden gambian pouch red ini dijadikan hewan kesayangan dan dia sebetulnya adalah reservoir tadi ya hati-hati nah uji laboratorium mungkin saya tidak akan detailkan bahwa WHO memberikan guidance untuk laboratory testing for the monkeypox virus di Mei 2022 kemudian ada dari pemerintah Kanada menerbitkan monkeypox pathogen safety data sheet jadi ini seperti MSDS material safety data sheet untuk bahan kimia tapi ini untuk bahan-bahan patogen agen patogen itu Kanada memang sudah menerbitkan secara rutin bahwa patogen ini sifatnya bagaimana harus di handle di lab yang bagaimana dan seterusnya itu ada di pathogen safety data sheet ya standar keselamatan biologis yang harus diterapkan monkeypox itu masuk dalam risk group 3 melakukan penilaian risiko sebelum melakukan penelitian menggunakan monkeypox virus dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman dan seterusnya semua ini harus dipenuhi ini foto dari pusat sudut teman-teman yang bekerja di laboratorium ini kalau kita kaitkan dari apa masa kejadian penyakit dengan apa spesimen yang diambil bisa dilihat di sini pada saat masa inkubasi mungkin belum ada yang bisa diambil tapi pada saat demam itu bisa diambil dari nasopharyngeal swab atau oro pharyngeal swab dan seterusnya pengujian lab sejauh ini untuk deteksi materi genetik itu kita menggunakan real-time PCR ataupun conventional PCR dan karena ini virus DNA maka tidak perlu dilakukan reverse transcription dan juga bisa dilakukan kombinasi PCR dengan sequence saat itu bulan Mei memang belum ada deteksi yang khusus spesies spesifik untuk monkeypox jadi WHO sekarang sudah menerbitkan ada uji yang spesies spesifik untuk monkeypox tapi selain itu masih boleh menggunakan uji yang mendeteksi pada tingkat genus yaitu pada deteksi orthopox virus yang kemudian dikonformasi dengan sequencing sequencing oke nah ini sebagai dokter hewan anda harus mempertimbangkan apa saja sih mama yang rentan harus mewadai memaspadai maksud saya hewan eksotik yang berada dari Afrika sebagai pembawa virus kemudian bagaimana penyakit ini menular dari hewan ke hewan lain serta ke manusia itu perlu juga diketahui dokter hewan harus bisa memutuskan merawat hewan yang memutuskan merawat hewan yang di monkeypox harus menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk melindungi diri sendiri maupun staffnya maupun kliennya serta pasien hewan lain di klinik dan sekitarnya tentu saja pertimbangan perlindungan tambahan saat ini Indonesia belum ada survei pada hewan-hewan tertentu jadi kita harus melakukan atau menerapkan universal precautions masih ingatkan ya kehati-hatian secara umum bahwa kita tahu apa saja yang berpotensi membawa atau terinfeksi maka saat menghandle hewan-hewan tersebut harus dilakukan dengan penanganan yang sangat hati-hati mengindahkan praktik atau prosedur biosafety pencegahan dan pengobatan secara saya bisa dibaca ini saya tidak akan banyak tapi saya sudah sebutkan tadi small box ini adalah satu bersama magibox termasuk dalam daftar select agents yang dikeluarkan oleh centers for disease control and prevention maupun United States Departement Agriculture dalam hal untuk potensi disalahgunakan untuk bioterrorism apa itu select agents nanti dibaca ini ya betul-betul ini saya tidak akan membahas tentang peraturan dan sebagainya ini kemarin dia memberikan untuk mahasiswa pasca kalau tidak salah di permintaannya Provioni ini penting Anda ketahui tolong mahasiswa Improsatli gali tentang Inpress nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah mendeteksi dan merespons wabah penyakit berpotensi pandemi global dan kedaruratan nuklir biologi dan kimia walaupun kalau tidak kalau tidak usah kebal ini disini ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan profesi dokter hewan oke saya tidak akan detailkan saya rasa itu yang bisa saya share silahkan kalau akan ada diskusi ya baik dokter terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan sangat menarik sekali dan jelas sekali mungkin bagi teman-teman yang belum jelas atau banyak pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita yang ingin ditanyakan kepada dokter Joko mungkin langsung saja open mic ya dok agar dapat berinteraksi secara langsung saya ingin open mic dan whenever possible if your connection is good please turn on the camera karena bagaimanapun komunikasi akan lebih enak kalau ya walaupun tidak ideal karena kita melakukan secara online tapi akan lebih enak kalau bisa melihat wajah oke sudah angkat tangan nih Mbak Galuh ya mungkin Galuh silahkan baik terima kasih dok Joko atas pemoparan materinya yang sangat insightful nah dok saya mau tanya mengenai yang bash meat tadi dok yang seperti yang kita tahu kan westernisasi sudah masuk ke Indonesia sudah dari lama dan mengonsumsi daging-daging yang rare ataupun yang tidak dimasak dengan well done itu sudah jadi hal umum di masyarakat nah salah satu penyebaran virus ataupun parasit-parasit itu kan bisa juga dari daging yang tidak dimasak matang gitu ya dok nah gimana sih dok supaya kita tuh bisa ngasih heads up atau ngasih disclaimer ke masyarakat tentang risiko ataupun bahaya mengkonsumsi daging yang kurang matang ataupun bash meat tadi itu dok terima kasih dok cukup ya baik terima kasih mungkin screennya dibuang dulu ya biar kelihatan semua yang ada nah gitu ya dan kalau sekali lagi kalau memungkinkan dibuka kameranya tentu saja akan lebih enak baik terima kasih kita pertanyaannya kalau jadi begini pada hakikatnya kalau tadi kita juga tidak akan istilahnya mencari kambing hitam atau men blame western customs ini ya bahwa masak daging dengan tingkat kematangan yang berbeda beda ya dari mungkin rare medium rare medium medium well done dan well done ya ini adalah satu kebiasaan untuk masyarakat yang mengkonsumsi dagingnya diawasi secara baik ya bahwa higienic dari produk daging yang biasanya dijadikan untuk steak dan sebagainya itu dari suatu peternakan dan kemudian akan melalui evaluasi dan sebagainya yang kemudian katakan zero microbes ya gak gak akan mengandung sesuatu yang katakanlah berbahaya dan kemudian hal itu tentu saja tidak bisa diterapkan pada kondisi-kondisi tradisional atau yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang melakukan Bushmit jangan menyebut Bushmit Bushmit Bush itu kan semak-semak pelukar kalau bus nanti dikiranya bis kota dan sebagainya Bushmit yang betul jadi sebetulnya sekali lagi sebenarnya bukan bermaksud untuk mengencourage untuk memakan daging satwalia namun sebagai media apapun dalam produk hewani kalau dimasak dengan benar dengan suhu yang cukup menginaktifkan bakteri virus itu akan safe dimakan ini kenapa yang kemudian kami juga waktu penelitian ke Sulawesi Anda tahu kan di sana banyak yang memakan paniki paniki itu galong besar itu kelawar besar pemakan buah kemudian tikus dan sebagainya setelah kami amati di lapangan cara memasak mereka itu luar biasa jadi dimasak betul-betul sekian jam dibuat sup yang lama sekali dididihkan sehingga potensi untuk mikroba itu masih aktif atau hidup itu kecil sekali jadi untuk orang-orang yang mengkonsumsi datangnya langsung ke restoran ke rumah makan mereka tidak bersinggungan dengan hewannya saat hidup tidak perlu mencacah sendiri tidak bucer seperti pencacahnya atau tidak menangkap sendiri risiko mereka itu kecil karena mereka tidak bersinggungan saat hewan atau sepaliar itu masih hidup kalau kita diminta untuk kemudian membuat suatu kampanye sebaiknya bukan dengan cara-cara memasaknya tapi justru kita serukan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin mengurangi kebiasaan memakan daging sotoliar karena dalam market value chain rantai ekonomiknya itu sebelum ke pasar pasti akan ada proses perburuan saat perburu kemudian ketangkat belum tentu langsung dibawa ke pasar tapi ditampung dulu saat di penampungan potensinya adalah risikonya adalah tetangga-tetangga berdatangan anak kecil berdatangan ingin memberi makan langsung dengan tangan dan sebagainya chain inilah yang memberikan risiko kepada kelompok tertentu risikonya lebih tinggi dibandingkan yang mengkonsumsi di restoran jadi ini memang satu tantangan kita bersama saya berharap Anda sebagai calon dokter hewan bahkan pada saat sebagai mahasiswa sebisa mungkin memberikan kampanye untuk melakukan penjarangan bukan penjarangan apa namanya physical distancing tapi social atau behavior distancing jadi sebaiknya kebiasaan-kebiasaan memakan memakan satu liar itu mulai dikurangi dijarangi dijarangkan dan pada saatnya terutup mungkin harapan itu akan adalah bisa di stop sama sekali ini ini yang yang sangat kita harapkan peran Anda sebagai mahasiswa dari sekolah kedokan hewan dan biometris IBB maupun FKH lainnya di Indonesia mudah-mudahan menjawab kalau menjawab dokter terima kasih ya satu lagi ini yang satu yang saya sering sampaikan kalau kita memahami ada satwa liar yang berperan sebagai reservoir suatu patogen untuk manusia untuk ternak ya itu jangan kemudian kita memusuhi si satwa liar itu jangan kita mengambil kesimpulan oh mereka harus dimusnahkan tidak ya tapi yang bisa kita kerjakan adalah meminimalkan atau bahkan mengurangi sama sekali interaksi dengan mereka ya itu tadi jangan mengganggu habitatnya jangan mengganggu populasinya ya sehingga interaksi atau interface pertemuan dengan manusia itu akan dikurangi akan dihilangkan kalau kita tidak kemudian membiasakan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan dengan mereka salah satunya adalah makan dan sebagainya ya nah ini tolong dicamkan kita tahu satunya ada yang berperan sebagai pembawa patogen penyakit yang bisa fatal ke manusia tapi tidak berarti kita harus memusnahkan mereka oke mudah-mudahan terjawab ada lagi oke mungkin langsung saja dokter ada dari Pak Jerina silakan baik terima kasih MZ selamat siang dokter saya izin bertanya dokter jadi kan kalau di manusia itu penyebaran monkeypox ini itu kalau di masyarakat umum kalau di masyarakat umum itu ada kaitannya dengan perilaku seksual menimpang nah kira-kira hal tersebut bagaimana bisa terjadi ya dok sedangkan tadi dokter sempat mengatakan bahwa penularan monkeypox secara seksual ini itu tidak terjadi baik saya langsung jawab ya Pak Jerina jadi begini maksud saya mengatakan bahwa ini bukan sexually transmitted disease kalau STD definisi dari STD atau sexually transmitted disease itu adalah penyakit yang penyebabnya entah itu virus atau mungkin bakteri itu ditularkan dari cairan semen atau sperm yang memang terkontaminasi atau membawa patogen tersebut sedangkan smallpox maksud saya monkeypox tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia dibawa di dalam semen ataupun di dalam sperm tadi jadi monkeypox itu bukan sexually transmitted disease tapi harus ada intimate close contact kenapa kemudian banyak kejadiannya pada apa sih namanya lelaki suka lelaki ya LSL istilahnya kan ya atau MSM men MLM men love men itu karena apa bagaimanapun di dalam mereka berhubungan pasti akan ada close contact yang intimate sehingga kalau salah satu dari mereka itu terinfeksi dan potensinya mungkin ada lepuh-lepuh dan sebagainya maka pasangannya akan mudah sekali tertular ya jadi intimate close contact itu tidak kemudian kita otomatis mengatakan itu sebagai sexually transmitted disease memang di dalam apa namanya hubungan seksual antar lelaki sama suka lelaki itu pastinya terjadi close contact pastinya terjadi intimate close contact ya jadi itulah kemudian perlu diketahui seperti misalkan kejadian di Afrika ya di West Afrika maupun di Central Afrika bahkan dalam satu keluarga kalau ada satu yang kena itu anggota keluarga yang lain belum tentu kena padahal itu dalam satu rumah ya jadi harus ada close atau intimate close contact tadi kalau tidak ada singgungan tidak sharing tempat tidur yang dalam artian tempat tidur itu bisa saja kan lepuh pecah kemudian cairan lepuh itu masih ada virus kalau orang lain yang semula tidak terinfeksi tidur di tempat yang sama mungkin dia punya luka sebagai port of entry bisa terinfeksi nah banyak sekali kejadian di sana yang menunjukkan bahwa satu rumah hanya kena satu jadi pengertiannya adalah memang perlu ada satu close contact itu ya Pak Jurina ya terjawab terjawab terima kasih baik dokter mungkin lanjut ya dokter ada dari Deandarla dok Deand silahkan Deand baik dokter mohon maaf sebelumnya kalau patah patah tolong dikabari jadi izin bertanya dokter saya Deand mohon maaf sebelumnya kalau patah nah jadi saya mau tanya monkeypox kan memiliki beberapa differential diagnosis ya dokter untuk membedakan monkeypox dengan penyakit lain apakah ada gejala patok nomonisnya dokter atau apakah kepastian diagnosis monkeypox ini hanya bisa diperoleh setelah melakukan uji seperti PCR dokter terima kasih ya ya tentu saja memang ada differential diagnosisnya ya jadi contohnya misalnya yang kita kenal zingles atau apa kalau cacar air cacar air itu disebabkan oleh virus lain bukan dari keluarga pox viride tapi dari herpes viride gejalanya bisa aja bisa seperti lepuh-lepuh ya yang kemudian bisa dikelirukan dengan monkeypox tapi yang paling patok nomonis untuk monkeypox dan juga smallpox ya dibandingkan gejala virus yang lain mungkin lepuh atau pustul atau vesikul itu bisa muncul di telapak tangan ya di permukaan telapak tangan maupun telapak kaki sedangkan untuk virus yang lain tidak pernah dilaporkan indikasi tersebut itu kalau kita bisa melihat dari gejala klinis ya kalau itu tidak bisa teramati mungkin saja belum muncul di telapak tangan ya tentunya kita harus melakukan peneguhan diagnosa itu melalui uji-uji laboratorium ya jadi tadi disebutkan ada deteksi materi genetiknya ya atau mungkin dilakukan dengan apa isolasi virus misalnya ya untuk propagasi tapi untuk melakukan isolasi virus karena monkeypox itu masuk dalam risk grup 3 maka harus kita gunakan laboratorium yang biocontainmentnya itu heightened di perketat jadi ada yang kita sebut kalau mungkin istilah lama atau yang sekarang masih dipakai CDC PSL1 PSL2 PSL3 PSL4 nah untuk isolasi virus tersebut harus menggunakan laboratorium dengan tingkat keselamatan biologis 3 PSL3 ya atau kalau istilah WHO sekarang mereka menghapus PSL1234 tapi dengan heightened control apa biocontainment laboratory with heightened control dengan pengendalian yang lebih diperketat bukan yang paling topnya bukan yang maximum containment ya kalau maximum containment mungkin setara dengan PSL4 tapi tetap saja laboratorium yang sudah dikendalikan sistem tekanan udaranya ya harus ada one flow direction dimana tekanan udara dibuat negatif menuju ke dalam ruangan dan tidak akan ada harus tekanan udara balik ya kurang lebih demikian dianda dianda gimana dian sudah cukup jelas dokter terima kasih banyak baik ya ada lagi kok belum ada yang ya dokter satu orang lagi mungkin dari KAZ ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter mudah-mudahan ini laki-laki ya AZ betul ya saya senang saya ada laki-laki yang bertanya akhirnya maaf nih AZ kayaknya memakai headset atau apa ya ini tidak dokter ini lebih jelas tadi suaranya tertutup dengan hummingnya speaker mau nah ini bertanya apakah monkeypox ini ada pengobatan kaosatifnya dok saat ini dok hilang lagi yang lain mendengar ya masih putus-putus Kak mungkin boleh diketik saja pertanyaan nanti saya sebutkan ya dok pertanyaannya ya boleh-boleh ya diketik boleh deh soalnya betul saya hanya menangkap yang pertama tadi apakah ada terapi atau pengobatan treatment oke sambil menunggu dari AZ mungkin ada yang lain atau ini pertanyaan terakhir ya untuk untuk sesi tanya-jawab ini waktunya sudah habis dokter jadi Kak AZ ini pertanyaannya yang terakhir dok ya oke kita tunggu kita tunggu berarti kalau gitu ya baik dokter kita tunggu pertanyaan dari Kak AZ karena mungkin sinyal di Bogor sedang tidak baik-baik saja dok karena cuaca yang sangat berubah-ubah gitu dok iya karena di Bogor Timur juga sudah mulai hujan iya dok saya juga di Hidralmaga sudah hujan untuk Kak AZ apakah sudah di chat Kak saya coba jawab yang pertama mungkin ya pengobatan konsiatif ya oh sudah ada dokter ya ya dan pengobatan suportif baik mungkin saya sampaikan kalau pengobatan suportif tentu saja secara umum pada intinya adalah meningkatkan daya kebal tubuh ya kemampuan sistem kebal tubuh bahwa seseorang untuk gejala-gejala yang mungkin disebabkan virus yang mungkin belum bisa diberikan suatu terapi fosal yang langsung itu diberikan bantuan dengan terapi suportif memberian vitamin kemudian suplemen dan juga hal-hal yang meningkatkan potensi sistem kebalnya membaik ya jadi ini secara umum saja sama biasanya kalau ada orang-orang yang kemudian mengangkat herbal ya kebiasaan minum jamu dan sebagainya itu tidak ada salahnya pada intinya yang sifatnya memang membangun sistem kebal itu boleh dipakai nah apakah ada treatment atau terapi yang terkait dengan kosal secara langsung sebetulnya saya juga tidak tidak secara rinci detail update terkait obat-obatnya apa saja tapi beberapa memang antiviral yang ditargetkan untuk virus DNA itu sering dicobakan ini kalau saya baca dari internet itu ada beberapa tekovirimat kemudian ada sidofovir ada brinsidofovir jadi sebagian besar adalah memang untuk virus-virus atau antivirus untuk virus DNA ini bisa dipakai termasuk sebetulnya kalau ada hiper imun serah ada serum yang memiliki antibody spesifik terhadap smallpox atau monkeypox itu bisa dipakai untuk terapi istilahnya mungkin pengebalan secara pasif jadi kita memberikan hiper imun serah atau kita sebut sebagai serum yang mengandung antibody baik itu langsung monkeypox atau mungkin smallpox itu masih bisa dianggap sebagai salah satu treatment tapi secara umum supportive terapi memang harus diberikan dan ini biasanya memang untuk kondisi infeksi virus lazim saja digunakan vitamin suplemen jamu dan sebagainya yang sifatnya memang non spesifik menggertak sistem kebal kita demikian Azad kedengarkan kedengaran kah kalau tidak bisa menjawab dengan dengan ditulis karena ini virus sebetulnya jadi targetnya tidak ke bakteri tentu saja jadi kalau kita mengantisipasi kemungkinan secondary infection terhadap bakteri bisa saja kita memberikan antimikroba tapi secara umum karena kita biasanya ada beberapa yang memang memiliki regimen tertentu untuk pengobatan antivirus ya ya Azad lagi jelek sekali mengkoneksinya baik saya kembalikan ke Mbak Fitria baik dokter terima kasih mungkin untuk sesi tanya jawab pada kali ini Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua mungkin ada sembilan sedikit dari saya cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus langkah dari hewan penyakit ini termasuk penyakit zoonotik yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan manusia dan manusia ke manusia penyakit ini juga dapat ditularkan melalui air liur dan gigitan kejalanan monkeypox ini biasanya ada lesi atau ada bintil atau terjadinya cacar serta terjadi ruang dapat dicegah dengan hidup bersih dan makan makanan yang sehat serta makan makanan atau daging yang dimasak dengan maletang oke baik mungkin saya ucapkan terima kasih kembali kepada dokter Joko yang telah bersedia berbagi ilmu bersama kami semua di sini mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada dokter Joko baik kepada panitia mungkin dan kepada Galuh saya silahkan sebelumnya saya mewakili teman-teman panitia dari kluster primate dan dari himprosatualiar mengucapkan terima kasih banyak kepada dok Joko atas kesediaan waktunya di hari Sabtu untuk berbagi ilmu dari siang sampai sore dan tadi juga banyak pertanyaan yang sangat interaktif jadi semoga teman-teman di sini juga harapannya bisa menerima ilmu yang sudah dok Joko sampaikan baik saya respon ya terima kasih kepada impunan profesi Satwa Liar dalam hal ini kluster Satwa Primata atas apa minat dan juga interes untuk mengadakan kuliah umum ini saya rasa ini adalah suatu kebiasaan yang baik dan terus dilaksanakan mengambil waktu saat mungkin tidak kuliah tapi bisa menggunakan media online demikian jadi apresiasi saya kepada semua saja kepada Mbak Galuh dan juga kepada semua anggota dari Himpro Satwa Liar utamanya adalah dari kluster Satwa Primata dan juga kepada pembina Ibu Fitriano Anissa Dewi yang tidak hadir pada kesempatan ini tolong sampaikan salam saya kepada Ibu Dr. Layla juga terima kasih apresiasi atas atensi untuk bisa mendampingi mahasiswa pada kesempatan ini terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Galuh terima kasih dok Imo ye Mbak Lala terima kasih banyak dok Joko sekali lagi saya ucapkan dan selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada MC Fitri ya terima kasih mungkin sebelum diakhiri dokter ada sesi foto dulu dokter untuk iya harusnya tadi sebelum pada pergi ini oke baik mungkin Panitia sudah siap baik saya ambil fotonya satu dua tiga eh belum di buat itu ya sebentar bentar kok di saya belum foto bersamanya baik dokter mungkin tadi foto bersama sertifikat maksud saya untuk satu kali lagi mungkin bisa dimatikan dulu kepada Panitia oke mungkin yang bisa on cam teman-teman boleh on cam mungkin diserahkan lagi ke Panitia baik kalau gitu saya akan mengambil fotonya dari slide pertama satu dua tiga tinggal satu slide kan iya tinggal satu slide ternyata dokter ayo lagi mungkin bisa bergaya satu dua tiga terima kasih saya kembalikan ke MC oke mungkin baik terima kasih kepada dokter mungkin baik dokter sudah boleh meninggalkan ruangan dokter terima kasih banyak dokter atas kesempatannya saya pamit ya mungkin anda masih ada diskusi antara Panitia dan sebagainya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dokter terima kasih terima kasih dok ilah terima kasih dok ilah terima kasih dokter untuk teman-teman semua mungkin jangan dulu meninggalkan ruangan ya dikarenakan akan ada kuis nih oke mungkin untuk Panitia nih udah siap sesquin oke gas ya untuk kuis tadi kan udah kuliah nih udah pada paham dan udah pada pinter ya jadi udah dapet materi dari dokter Joko mungkin kita langsung mulai saja nih kuisnya oke pada Panitia yang penanggung jawab kuis nah jadi kuis kita itu lewat kuisis ya kawan-kawan kawan-kawan bisa share bisa share maksudnya bisa bisa klik link yang ada di kolom chat atau nanti masukkan apa namanya kode dari kuisis tersebut nih oh iya bagi teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi presensi wajib ya yang gak isi presensi nanti gak dapet hadiah gak ada gak ada wucanda oke teman-teman sudah siap ini mana nih semangatnya nih chatnya ramein dong sepi banget nih jangan-jangan pada tidur nih wah parah sih pada tidur mana nih mbak ada bangun gak masih semangat gak oke belum pada jawab nih di chat nih masih sepi ini quiznya gak akan dimulai-mulai nih kalau gak ada yang jawab di chat nih gak mau saya aduh gimana nih sepi banget oke mungkin oh gas quiz oke yaudahlah ya udah ada yang bilang gas yaudah gas lah oke masih semangat siap mantap oke mungkin langsung saja gas gen untuk quiz kali ini oke waduh baru satu atau nabiin ini mah mana ini yang lain atau yang lain ayo 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 masuk ayo ayo masuk quiz ayo ada hadiahnya guys katanya hadiahnya dapet itu guys dapet tiket tiket masuk surga ayo dong ikut quiz ya ayo quiz ayo soalnya soalnya gak HOTS kok katanya oke soalnya pilihan ganda esai atau gimana nih benar salah udah kayak soal ujian masih baru masih baru satu baru nadin baru dua sama siapa nih acan wah saya sendiri ini acan ayo ayo quiz ayo mungkin kita tunggu dulu ya kawan-kawan kalau sudah agak lumayan banyak kita gas gun aja ya buat quiz gitu biar cepat selesai gitu ya oke nambah lagi Ina yakin nih teman-teman yang disini gak mau join rugi banget sih kalau gak join rugi banget rugi banget rugi banget pokoknya ayo join dong join join ini panitia wajib join semua ya panitia harusnya tadi quiznya pas ada dokter Joko nih biar nanti kata dokter Joko ini pada kemana nih teman-temannya katanya aduh danut hayo kawan-kawan yang masih hadir yang masih semangat saya sebutin ini satu-satu Ina Pajrina Galuh oke siapa lagi nih Nadine Sudah siapa lagi nih Alfaturrahman ayo masuk Atmar Kak Aurel Kak siapa nih Kak Bita Klarissa Faisal siapa lagi nih Faza Gracia Gracia Deanne Dwi Robi Saskia Wilda nih ayo nih ikut quiz nih saya sebutin semuanya tuh ayo guys ikut quiz guys ah ini mah pada tidur semua ya udah berapa orang nih Kakak-kakak yang yang sudah join Kakak Panitia tujuh ya delapan oke itu udah di absen nambah ya guys jadi delapan nih oke berapa sembilan sepuluh oke mantap nambah terus guys ayo yakin quiznya gak kayak soal kuliah kok gampang insyaallah mudah asik oke satu menit lagi kita mulai aja ya biar cepat jam 15.23 dimulai oke siap-siap kepada yang sudah join yang belum join ayo join buruan gak seken gak seken oke ayo nambah lagi dong nambah lagi oke boleh gas gas good mulai duduk-dekan nih gimana ya ini seru banget susah eh susah gampang kan quiznya gampang banget gak sih waduh nomor satu siapa nomor satu nih dui dui p wih waduh waduh ini dui p masih berada di atas kawan-kawan siapa lagi yang masih di atas waduh dui p ternyata masih di atas masih menduduki posisi pertama dari skor quiz ini kawan-kawan waduh saskia ini akan menyusul apakah saskia akan menyusul ternyata tidak kawan dui p masih berada di urutan pertama dan disusul oleh saskia iya iya di posisi ketiga ada galuh ada juga dui p dui p masih tidak tergantikan gitu ya dui dui p oke disusul lagi oleh siapa ini waduh posisi saskia disusul oleh galuh waduh tapi dui p masih tidak tergantikan gitu ya di apa di posisi range quiz ini coba kita lihat sekarang siapa yang masih berada di posisi pertama waduh apakah galuh akan menyusul dui p apakah galuh akan menyusul dui p sepertinya galuh akan menyusul dan apakah dui p dapat mempertahankan posisinya apakah dui p dapat mempertahankan posisinya apakah dui p dah kayak komentator bola oke siapa nih posisi waduh sudah selesaikah apakah masih berlanjut ternyata masih ada yang mengikuti kawan waduh ternyata ada yang masih menyusul ini ya wow masih berbeda lagi akan tetapi di posisi atas ternyata atmar mengalahkan ina ina terkalahkan oleh atmar dan siapa lagi di posisi waduh atmar menyusul atmar atmar ini siapa atmar tapi tetap dui p yang masih selalu stay di nomor 1 tidak berubah berubah ini siapa nih dui p oke nah kita dapatkan juara pertama dari kuis kita adalah dui pe tepuk tangan oke juara kedua adalah atmar dan juara ketiga adalah galuh oke hore terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kuis baik mungkin alhamdulillah amin semua acara rangkaian kuliah pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan sukses gitu ya sedih deh pamit dari teman-teman semua yang semangat yang antusias sekali untuk mengikuti kuliah umum pada siang hari ini tapi jangan sedih juga nanti kita bisa berjumpa kembali di kuliah-kuliah umum selanjutnya tentunya yang gak akan kalah menarik dari kuliah umum pada hari ini baik saya Fitri Anissa Nur Ramadhani SKHB 56 pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati